Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andika Hari ini kita akan membahas Chapter 5 Dari materi CCNA Security versi 2 Yaitu tentang Implementasi Sistem Pencegah Penyusupan atau Implementing Intrusion Prevention System Baik, kemarin kita sudah membahas Bagaimana Cara Metode yang digunakan untuk Mengamankan jaringan Di antaranya adalah Penguatan device Di pasar dining, kemudian Triple A Kemudian ada Access Control, ada Firewall Dan sebagainya Namun adekalanya Hal itu mungkin bisa dirasa kurang efektif Mungkin Itu kan hanya ketika Ketika serangan itu terjadi Nah Bagaimana caranya Agar sebelum serangan itu bisa dideteksi Itu Sebelum Sebelum menyerangan ya Serangan itu bisa dideteksi terlebih dahulu Sehingga Meminimalkan Dampak yang akan terjadi Nah Itulah Pentingnya Disini tentang Sistem Pencegah Penyusupan Atau Sistem Pendeteksi Penyusup Intrusion Detection System Ataupun IPS Intrusion Prevention System IPS dan IDS ini Sangat penting Ketika Diterapkan Diterapkan Pada Sistem Keamanan Jaringan Dimana dia berbasiskan Host Base Dan Network Base Terkait dengan IPS Dan IDS Ini ada yang namanya Zero Day Attack Zero Day Attack ini apa maksudnya Zero Day Attack ini Dimana Serangan Serangan ini Terjadi Bahkan ketika Sebelum Penyebab Atau virus Virus atau Worm itu Serangan itu Bisa dideteksi Jadi dia sudah menyerang dulu Sebelum serangan itu Bisa dideteksi Ya Sebelum bisa Diidentifikasi Ini serangan apa Akan serangan apa Nah itu sudah menyerang Dulungan Nah ini Namanya Zero Day Attack Jadi Serangan yang terjadi Ketika itu Belum bisa Diidentifikasi Nanti apa serangannya Ya Nah Sehingga Sistem nanti Tidak akan siap Ya Sistem tidak akan siap Ketika terjadi Zero Day Attack ini Ya Karena apa Belum dideteksi Serangan ini Belum dideteksi Ya Biasanya Sistem itu kan Mendeteksi Akan terjadinya serangan Nah ini bagaimana Ketika serangan itu Belum terdeteksi Tiba-tiba langsung Menyerang Nah ini yang namanya Zero Day Attack Ya Nah Terkait dengan serangan Maka sistem Keamanan Itu Wajib Menerapkan sistem Monitoring Ya Di monitoring Ya Di apa namanya Apa yang bisa menyebabkan Itu harus Ada yang Memonitor Nah IDS ini IDS ini Sifatnya dia adalah Memonitor Trafik Yang nanti akan Kemungkinan Bisa terjadi serangan Tetapi Dia secara Pasif Ya Kalau IDS ini Dia sistemnya Secara pasif Dia ya Hanya memonitor Kemudian Mencatat Ya Kemudian Menganalisis Mana ini Ya Yang Terjadi serangan Tapi ini sudah terjadi serangan Ya Itu sudah terjadi Sudah terjadi Ya Jadi sebelum terjadi Ya Nah Karena IDS ini Sifatnya dia Bekerja secara pasif Ya Jadi Dia hanya Menerima saja Ya Tidak Tidak interaktif Tidak aktif Ketika ada serangan Dia langsung mencoba Apa namanya Menolak Atau istilahnya Memblokir Enggak Dia hanya mendeteksi Mencatat Lock Nah Catatan-catatan ini nanti Ini yang akan Di Apa namanya Dianalisis Oleh SIS admin Untuk apa ini yang akan dikerjakan Ya Jadi tidak Secara mandiri Dia bisa Mencegah Ya Namanya IDS Jadi sifatnya pasif Nah Sedangkan IPS IPS itu dia Sifatnya aktif Ketika mendeteksi Akan terjadinya serangan Maka dia berusaha Untuk Mencegahnya Ya Membuat rule Kemudian membuat Antisipasi Membuat konfigurasi Bagaimana Dia bisa Mencegah Dan Mendeteksi Dan mencegah serangan Secara Cepat Ya Nah IPS ini Dia dibangun Berdasarkan Teknologi Dari IDS Ya Dimana IPS ini Dia Diterapkan Di Atau ditempatkan Di Apa namanya Sistem yang Luar Ya Kalau ini kita lihat Di sini kan ada Router Edge Ini bisa ditempatkan Di setelah Router Edge Ya Dimana dia Bekerja secara Inline Ya Di dalam Satu garis Ya Satu garis Apa namanya Dengan Komputer-komputer Ataupun Host-host Yang nanti Bisa Jadi Ditadirkan Target oleh Penyerang Nah IPS ini Dia memonitor Layer 3 Dan layer 4 Memonitor Traffic-traffic Yang terjadi Di layer 4 Dan layer 3 Jadi yang Ditransport Dan IP-nya Biasanya kelihatan IP-nya berapa Kemudian paket apa Yang terjadi Atau paket-paket Paket-paket Apa yang Dibawa oleh IP tersebut Nah Ada Kemiripan Antara IDS Dengan IPS Ya Yang pertama Adalah Keduanya Keduanya Menggunakan Istilahnya Sensor Dia mendeploy Mendeploy Sensor Itu adalah Apa namanya Istilahnya Menyebarkan sensor Kemana-mana Mengirimkan sensor Kemudian Keduanya Dia menggunakan Signature Signature Itu adalah Apa ya Semacam Tanda 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 Untuk Mendeteksi Mendeteksi Trafik Jadi Dia butuh Signature Atau tanda Pengenal Tanda pengenal Ya Jadi nanti Trafik Yang kira-kira Berbahaya Itu Tandanya Seperti ini Sama-sama Menggunakan Signature Kemudian Keduanya dapat Mendeteksi Atomic Pattern Atau Single Packet Packet Single Maupun Composite Pattern Atau Multi Packet Ya Jadi bisa Digunakan Untuk Mendeteksi Single Packet Packet Yang berdiri Sendiri Maupun Yang Multi Packet Ya Tapi Perbedaannya Ada beberapa Perbedaannya Untuk IPS Ya IPS Ini Dia Digunakan Dia Bertindak Secara Aktif Ya Dia Bertindak Secara Aktif Ya Dibanding Yang IDS Tadi Kalau Yang IPS Dia Aktif Kalau Yang IDS Sifatnya Pasif Ya Nah IPS Dan IDS Ini Dia Menggunakan Sensor Sensor Jadi Sensor Sensor Ini Biasanya Berupa Rule 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 Ini Ditempatkan Di Berbagai Tempat Yang Sekiranya Itu Sebagai Jalan Masuk Pintu Masuk Bisa Terjadinya Serangan Kemudian Beberapa Keuntungan Dan Kerugian Ketika Menggunakan IDS Maupun IPS Yang Pertama Untuk IDS Ya IDS Itu Keuntungannya Adalah Tidak Tidak Apa Namanya Mengabibatkan Dampak Terhadap Jaringan Tidak Menyebabkan Latensi Maupun Citer Kemudian Dampak Terhadap Jaringan Itu Tidak Ada Ketika Sensornya Gagal Kemudian Juga Tidak Ada Dampak Kejaringan Ketika Sensornya Overload Kemudian Kerugian Ketika IDS Itu Dia Tidak Dapat Mencegah Paketnya Dia Hanya Mendeteksi Saja Kemudian Mencatat Jadi Tidak Bisa Mencegah Karena Dia Hanya Fungsinya Bukan Bukan Untuk Mencegah Itu Cuma Untuk Mendeteksi Dideteksi Ditandai Kemudian Dicatat Ini loh Paket yang Berbahaya Kemudian Dibutuhkan Settingan Yang Benar Untuk Merespon Jadi Settingannya Harus Benar-benar Match Agar Nanti Responnya IDS Ini Benar Terhadap Paket-paket Yang Diterima Kemudian Juga Beberapa Ada Kerentanan Untuk Jadi Di IDS Ini Ada Beberapa Kerawanan Juga Terhadap Keamanan Jaringan Karena Dia Sifatnya Mungkin Hanya Pasif Karena Sifatnya Hanya Pasif Maka Tidak Bisa Ngapa-ngapain Dia Sifatnya Hanya Mencatat Saja Kemudian Untuk IBS Keuntungannya Dia dapat Menghentikan Paket Jadi paket Yang bisa menyebabkan serangan Itu bisa dihentikan Kemudian Dapat menggunakan Teknik Stream Normalization Jadi Dia sudah Bisa Ketika terjadi Serangan Dia akan Tahu Langkah-langkah Apa yang Dilakukan Sehingga Bisa Jaringan Itu Bisa Dinormalkan Kembali Kerugiannya IPS Ini Sensor Isu Dapat Berakibat Ya Pada Jaringan Kalau yang IDS Tadi kan Tidak ada Tidak ada Dampak Kejaringan Tidak ada Dampak Kejaringan Kalau yang Ini IPS Kalau sensornya Error Sensornya Overload Itu dapat Apa namanya Berakibat Kejaringan Kalau overload Mungkin dia Akan Membanjiri Membanjiri Jaringan Nah Kemudian Teknologi Teknologi Yang diterapkan Pada IPS Ini Yang pertama Adalah Network Based IPS Implementation Jadi Yang pertama Adalah Host Based IPS Jadi IPS Ini Ditempatkan Di Client Ya Ditempatkan Di Client Keuntungannya Menyediakan Keamanan Untuk Spesifik Host Dengan Sistem Operasi Tertentu Jadi Kalau Host Based Ini Ya Dapat Melindungi Host Atau Client Sesuai Dengan Sistem Operasinya Mungkin Ada Beberapa IPS Ini Menyediakan Berbagai Macam Platform Ya Sehingga Kita Bisa Memilih Mana Yang Windows Mana Yang Linux Ya Dan Sebagainya Kemudian Kemudian Menyediakan Proteksi Pada Level Aplikasi Dan Sistem Operasi Jadi Sistem Operasinya Dan Aplikasinya Bisa Dilindungi Ya Kemudian Melindungi Host Setelah Pesan-pesannya Didecribe Jika Bisa Ketika Terjadi Proses Encrypsi Encrypsi Dikirim Kemudian Didecribe Di hostnya Nah Proses Dekripenya Itu Terlindungi Oleh Yang namanya IPS Kemudian Kerugiannya Tergantung Sistem Operasinya Ya Karena Host-based IPS Ini Tidak Bisa Misalkan Kita Menggunakan Sistem Operasi Windows Digunakan Di Linux Itu Kan Tidak Bisa Jadi Tergantung Sistem Operasinya Ya Kemudian Harus Di Instal Pada Semua Host Ya Kalau Memang Menggunakan Host-based IPS Ini Maka Ya Harus Di Instal Di Semua Host Contohnya Ini Adalah Antivirus Antivirus Kan Sekarang Tidak Hanya Ada Antivirus Tapi Ada Firewall Jadi Sekarang Itu Program Atau Aplikasi Yang Dalam Tanda Kutip Antivirus Itu Tidak Hanya Sekedar Antivirus Sekarang Sudah Komplek Fungsinya Nah Salah Satu Caranya Salah Satu Contohnya Adalah Ini Digunakan Untuk IPS Ini Nah Selanjutnya Ada Network Base IPS Kalau Tadi Host Base Ini Adalah Network Base Jadi Berdasarkan Jaringan Nah Berbeda Dengan Yang Host Base Tadi Network Base Ini Harus Di Setting Atau Dikonfigurasi Atau Ditempatkan Di Tempat Yang Sesuai Kalau Tidak Tepat Maka Ini Nanti Akan Bermasalah Oleh Karena Itu Maka Penempatan Apa Namanya IPS Yang Berbasis Custent Network Ini Maka Dia Harus Tepat Ya Diletakkan Dimana Diletakkan Dimana Itu Tepat Harus Tepat Ya Nah Salah Satu Contoh Penempatannya Yaitu Ditempatkan Di Apa Namanya Router Ya Di Dalam Router Ya Kemudian Ditempatkan Di Antara Firewall Ya Router Dan Firewall Ya Ini Bisa Ditempatkan Di Sini Ya Kemudian Bisa Ditempatkan Di Apa Namanya Di Jaringan Internal Tapi Setelah Router Kemudian Di Switch Nya Juga Ya Atau Standalone Yang Sifatnya Standalone Jadi Sensor Apa Namanya IPS Yang Sifatnya Memang Itu Pernangkat Contohnya Disini Cisco IPS 4300 Ini Adalah Standalone Device Ya Nah Network Base IPS Ini Sensor Ini Biasanya Digunakan Untuk Proses Analisis Pencegahan Penyusup Ya Biasanya Dia Digunakan Apa Namanya Untuk Meningkatkan Meningkatkan Kemampuan Dari Device Maka Ini Sering Disebut Penambahan Sensor Sensor Pada Perangkat Ini Biasanya Disebut Dengan Device Hardening Istilahnya Menguatkan Jadi Routernya Kemudian Ada Apa Namanya Suite Itu Ditambah Sensor IPS Nah Beberapa Komponen Hardware Yang Bisa Dilakukan Hardening Atau Penguatan Itu Adalah NIC Network Based Network Based IPS Harus Bisa Connect Ke Semua Jaringan Ya Pas Ethernet Ethernet Ataupun Gigabit Ethernet Kemudian Prosesor Ya IPS Itu Membutuhkan CPU Yang Bagus Ya Prosesornya Bagus Karena Digunakan Untuk Mempercepat Proses Ya Untuk Menganalisis Dan Mencocokkan Ini Pattern Corak Polanya Kemudian Memory Ini Membutuhkan Memory Jelas Apa Namanya Perangkat-perangkat Yang digunakan Untuk IPS Ini Cenderung Memiliki Hardware Yang Lebih Karena Tujuannya Memang Digunakan Untuk Memproses Kemudian Menampung Menampung Segala Proses Yang Terjadi Di Itu Makanya Dia Butuh Memory Dan Prosesor Yang Power Yang Powerful Yang Kuat Nah Ini Adalah Contoh IPS Modular Jadi Modular Itu Bisa Bisa Dicopot Bisa Dibongkar Pasang Ini Contohnya Pada Cisco Apa Namanya Ini Cisco 1900 2900 Dan 3900 Ya Ini Ada Beberapa Contohnya Di Siti Ini Adalah Cisco IPS IM Network Modul Enhanced Ya Atau IPS NME Ya Ini Perangkat Ya Produk Ini Produk Produknya Cisco Kemudian Ada Cisco Asa IPS SM Ya Cisco Asa IPS SM Ini Juga Contohnya Digunakan Pada Ini Contoh IPS Perangkat Ini Perangkat Kemudian Ada Cisco 4300 Series Ini Yang Standalone Tadi Ini Yang Standalone Jadi Perangkat Khusus Memang Perangkat Khusus Kalau Yang Ini Modular Sifatnya Bisa Ditambahkan Di Router Atau Ditambahkan Di Switch Ya Tinggal Dicolokkan Saja Dipasangkan Kemudian Disini Ada Cisco Catalyst 1500 Nah Ini Cisco Switch Yang Sudah Terintegrasi Dengan IPS Sudah Include Disini Ini Contoh Beberapa Produknya Cisco Untuk IPS Nah Kemudian Ini Beberapa Contoh Dari Cisco Modular Ini Nanti Bisa Dilihat Videonya Jadi Ini Contoh Beberapa Cisco Firewall Cisco Firewall Biasanya Include Dengan IPS Cisco Modular Appliant Based IPS Solution Ini Ada Cisco Asa 5500 Next G Firewall Kemudian Ada Cisco Asa Firepower Ini Adalah Contoh Yang Terbaru Nah Jadi Sebuah Firewall Itu Dikatakan Efektif Kita Mempunyai Visibility Visibility Itu Dapat Dilihat Istilahnya Prosesnya Dapat Dilihat Dapat selamat menikmati 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 It's only the bad stuff. Well, it's easier said than done. Fast forward to modern days, and Cisco has changed the game by shifting the focus to the attacker, not the attack itself. The fact is, attacks themselves are way too dynamic to realistically keep up with, and they've always forced us into this constantly reactive stance. Well, Global Correlation has successfully posited that true security intelligence can only come about through a more global or omniscient view. I mean, think about it. If the police are trying to figure out what happened at the scene of a crime, do they only talk to one witness? No. They talk to as many as they can. In fact, every witness is going to have a different viewpoint that could be valuable. Each one's not equally credible either, so a different weight should be assigned to their viewpoint so it's to move closer to that corroborated reality. Well, we simply took this same approach and created the world's largest cooperative global security ecosystem, Cisco Security Intelligence Operations, SIO. We have trained investigators, over 500 engineers, technicians, and researchers, many with PhDs and professional security certifications parsing through real-time eyewitness data. The sensor base is the largest and most diverse sampling of the world's Internet traffic 24 hours a day. 700,000 globally linked sensors spanning email, web, IPS, firewall, and network endpoints contribute their eyewitness information 24 hours a day. Along with threat patterns and payloads, this intelligence is refined into a relatively simple, extremely powerful metric or reputation score. Our IPS devices use this up-to-the-moment contextual information on your behalf. And in fact, the IPS has even contributed to it since they also share what they learn. Can you see how cool this is? Examination of every single threat can now include handy stuff like the website domain address that only been registered two days previous. The sender was using a dynamic IP address. The sender's server was hosted in the Ukraine. Well, none of these examples are automatically indicative of a threat in every situation. It sure is good to know. I mean, the story is not simply negative either, right? It's the reality that we know exists, shades of gray. Scores range from negative 10 to positive 10, depending on the host of constantly changing elements present. And your IPS is now part of a security community ecosystem with members who share information about known bad guys. That's, of course, not the only thing it does. Cisco IPS provides anomaly detection and visibility into all major protocols with our patented anti-evasion techniques. Now, if it all looks good then, we pass that traffic on to our signature analysis engine, which scans for network, operating system, and application vulnerabilities. Other tools in the back include staple pattern matching, heuristics, and normalization. And one side doesn't fit all. The IPS integrates transparently in your network in multiple ways. Thinking about your compliance and regulatory headaches? Well, the Cisco IPS solution is the power tool to help you stare down in the order. So why Cisco for intrusion prevention? A couple things. Why this footprint? Sensor base has gathered data from eight of the top 10 ISPs and making over 2 billion web requests a day. How about fastest response? Our security intelligence operations updates reputation filters dynamically to stop viruses even before signatures are made available. Best blended threat detection. The unique combination of IPS signatures and threat data, firewall botnet data, endpoint threat data, and massive email and web sensor feeds and true effectiveness. This unparalleled level of accuracy means an energetic farewell to the long nights of manually parsing event logs trying to find that proverbial needle in the haystack. I mean, where else are you going to find that? That's right there on your screen. Oke, kemudian kita lanjut ke network based IPS ya. Efektifnya, keuntungannya, dia lebih cost efektif ya. Jadi biayanya lebih efektif ya, lebih efektif biaya. Karena apa? Dia ditempatkan di jaringan, bukan di host. Ya, hanya penempatannya harus tepat ya. Kemudian, tidak kelihatan di jaringan ya. Karena ini tersembunyi, jadi topologinya, jadi dia tidak terdeteksi ya. Jadi dia tidak terlihat di jaringan ya. Kemudian tergantung pada sistem operasi ya. Kemudian, berada di jaringan bawah ya. Istilahnya dia tidak terlihat tadi ya. Dia berada di level yang lebih bawah ya. Dia mainnya di bawah. Kemudian, ketika kerugiannya, tidak dapat mengkoreksi, tidak dapat istilahnya men-examine itu apa ya, istilahnya mempelajari ya. Tidak dapat mempelajari trafik-trafik yang di-encrypt. Kemudian, tidak dapat mencegah ketika serangan sudah berhasil. Jadi serangan kalau sudah berhasil ya sudah, mau bagaimana lagi ya. Itu tidak bisa. Kemudian, mode-mode deployment pada IDE Sensor ya. Yang pertama adalah menempatkan IDE Sensor itu di antara switch dan server. Switch dan server. Karena apa? Di sini yang nanti terlindungi. Ini mode promisius. Promisius ini ditempatkan di tempat yang di mana ada aset yang berharga. Contohnya di sini, ini kan manajemen server ini kan merupakan aset yang paling berharga ini ya, di antara topologi ini. Maka dia ditempatkan di antara switch dan manajemen server. Kemudian pada inline mode, kalau inline mode dia ditempatkan di jaringan, di garis utama, di jalur utama. Yang itu namanya inline mode. Seperti itu. Kemudian ada CSPA ya, CSPA itu Cisco Switch Port Analyser. Jadi, dia fungsinya adalah untuk menganalisa portnya. Ketika port-portnya itu nanti terjadi proses jaringan atau lalu lintas jaringan yang memang tidak sesuai. Jadi, port analisis ini, dia fungsinya adalah digunakan untuk menganalisis lalu lintas dari port yang ada. Nah, port analiser ini, dia fungsinya adalah mengkopi, mengkopi traffic-traffic yang lalu lintas melalui switch. Jadi, ketika ada paket yang menuju ke klien, dia dikopi, kemudian dianalisa di sini. Paket-paketnya ini berbahaya tidak? Ini namanya port analisator. Ini yang pertama adalah port mirroring. Jadi, istilahnya portnya itu dimirror. Jadi, ketika ini ada traffic, maka traffic-nya juga akan dikirim ke port analisator ini. Nah, ini Cisco Spun. Cisco Spun ini apa ya? Ya, semacam produk ya. Semacam produk. Ini kebanyakan memang produk ya, produknya Cisco. Jadi, ada switch port analisis, analiser ya. Ini ada di Cisco, switch ya. Nah, kemudian ada dua yang dianalisis, yaitu ingress traffic, itu yang masuk ke switch, dan egress traffic. Egress traffic itu yang melingkalkan. Ini tergantung sumbernya ya. Ini kalau sumbernya dari sini, dia masuk ke sini namanya ingress traffic. Kalau yang keluar dari switch, itu namanya ingress traffic. Nah, kemudian ada source port ya. Source port ini, dia adalah port-port yang dimonitoring. Kemudian, kalau destination, ini adalah port di mana terdapat paket analiser ya. Yang terbiasanya terkoneksi ke analiser maupun yang IDS. Ini konfigurasi pada Cisco SPAN, monitoring session, ya, apa namanya, blablabla. Ini mungkin nanti pas waktu di, apa namanya, praktikum ya. Ini ada port monitoring session 1, source interface, pas ethernet 01. Ya, disini, ini adalah source-nya, ini kemudian destination-nya ya. Ini source-nya, number source-nya, kemudian ini ada destination-nya juga. Season 1, source-nya, interface-nya pas ethernet 01. Kemudian destination interface-nya ke ini, ini konfigurasi SPAN-nya. Oke, nanti kita coba di paket tracernya ya. Kemudian atribut-atribut yang digunakan sebagai penanda ya, pada IPS, ya, itu ada tiga atribut, yaitu tipenya, kemudian trigger-nya, kemudian action-nya apa, ya. Tipe, ya, tipe ini adalah paket ini termasuk apa, ya, tipenya. Ya, ya, contohnya atribut paket, ya, itu sifatnya paketnya single ataupun yang multiple, ya, tadi ya, komposit tadi ya. Atomic signature itu biasanya dia berisi single paket, ya, jadi menandai single-single paket. Tapi kalau komposit signature, dia menandai beberapa paket, ya, beberapa paket. Jadi yang atomik ini khusus menandai satu paket saja, ya, pada satu kejadian satu paket, tapi kalau yang komposit ini beberapa kejadian dan beberapa paket. Kemudian ada penanda file, ya, signature file, signature file ini, apa namanya, biasanya dia, apa ya, semacam apa ya, ini kalau di antivirus itu namanya update-nya, ya, update-nya. Ya, jadi kalau untuk, apa namanya, ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat Cisco. Nah, kenapa mahal, ya, yang mahal itu ininya, signature file-nya ini, ya, signature file-nya ini yang mahal, karena itu harus langganan biasanya, ya. Ya, ya, sama seperti kayak update antivirus, ya, antivirus itu kan harus ada update, ya, kalau tidak ada update, maka antivirus tersebut, maka tidak akan bisa mengenali jenis virus yang baru, serangan virus yang baru, itu tidak akan terkenali. Maka, signature file itu fungsinya seperti itu, ya, update, ya, update antivirusnya itu, database, update database-nya. Kemudian juga ada signature microengine, ini adalah file-file yang digunakan sebagai, apa namanya, penanda tadi, ya, istilahnya database yang digunakan untuk menandai bahwa itu termasuk serangan, ya, dan sebagainya. Nah, di Cisco IOS ini ada lima microengine, ya, yang pertama adalah Atomic, ya, Atomic itu sebagai penanda untuk single packet, ya, packet yang simple, contohnya packet ICMP dan UDP, ya, ICMP, UDP, ya. Kemudian ada service, ya, di sini service, ya, di sini service, ini sebagai penanda untuk menandai service-service yang diserang, ya, contohnya di sini, ya, DNS service, SMTP, HTTP, FTP, ini termasuk service, kalau yang ini packet, ya. Kemudian ada string, ya, string, string ini sebagai penanda untuk pattern, ya, pattern atau pola, ya, pola, 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 pola apa namanya, pola serangan, ya, yang sifatnya itu single, ya, kalau multi string ini, dia gabungan, ya, gabungan dari beberapa string. Kemudian, ya, kemudian kalau other, other ini, ya, apa namanya, sebagai penanda untuk serangan-serangan yang lainnya, ya. Nah, ini contohnya juga signature file ini, jadi ini adalah download, ya, kalau kita, kalau kita membeli perangkatnya, Biasanya akan diberikan layanan seperti ini, ya, ini, dan ini harus membayar, ya. Kemudian ada signature alarm, ya, signature alarm itu bagaimana sih, kalau seperti ini, tandanya seperti apa, ya, kalau seperti ini apa sih, ya. Nah, ada beberapa alarm, ya, peringatan, yang pertama adalah pattern based detection, ya, pattern based detection ini adalah alarm yang fungsinya mendeteksi berdasarkan corak, ya. Pola, berdasarkan pola. Keuntungannya adalah konfigurasinya mudah, ya, kemudian lebih sedikit false positive, jadi harus, Anda harus tahu antara false positive, false negative, true positive, true negative, ya. Ya, false positive ini maksudnya adalah, apa namanya, serangan intinya alarm itu berbunyi, tapi sebenarnya itu tidak terjadi, itu namanya false positive. Ya, kalau false negative, itu berbunyi, ya, tapi tidak terjadi. Ya, terjadi, kalau yang ini ya, false negative, false negative itu, dia tidak berbunyi, tapi, apa namanya, istilahnya itu, berbunyi tapi salah. Nah, berbunyi tapi, salah, ya, berbunyi tapi salah. Nah, kemudian ada anomaly based, ini berdasarkan paket-paket atau traffic anomaly, ada simple dan reliable, dia lebih simple, reliable, dan dapat di custom polisinya. Kemudian ada policy based detection, ya, ini juga konfigurasinya mudah, dapat mendeteksi serangan yang tidak diketahui. Kemudian ada honeypot, ya, window to view octave, jadi bisa dilihat serangan-serangan, serangan-serangannya. Contohnya, distract and confuse attack, ya, dapat mendistract, ya, kemudian slowdown, ya, memperlambat serangan, kemudian juga bisa, apa namanya, mengkolek, ya, informasi tentang serangan. Nah, kemudian, kelemahannya, pattern based, itu tidak dapat mendeteksi signatur, ya, signatur itu pertanda yang tidak diketahui, ya, mungkin tidak diketahui, ini apa sih serangan-serangannya. Nah, kemudian banyak false positive-nya, ya, kemudian identitas harus dibuat, di-update, dan di-modifikasi agar lebih pas, ya. Kemudian kalau anomaly based, itu outputnya secara umum, ya, kemudian policy, kebijakan harus dibuat, kalau policy based detection, itu lebih sulit, ya, lebih sulit digunakan. digunakan untuk jaringan yang besar, ya, kemudian profilnya, traffic profile harus konstan, jadi digunakan untuk di profilnya, traffic yang konstan, tidak berubah-ubah. Kemudian, honeypot, ini biasanya digunakan pada honeypot server, ya, sedangkan honeypot server ini merupakan honeypot yang, server yang tidak dipercaya, atau istilahnya tidak dipercaya dalam jaringan, ya, memang tujuannya untuk itu, ya. Oke, ini pattern based detection, ya. Dia mendeteksi signaturnya, ya, dia tidak membutuhkan untuk mendeteksi signatur account, tidak ada status yang dibutuhkan untuk meneliti, meneliti corak-corak, ya, ketika patternnya itu sudah di, apa namanya, dibuat, diterapkan. Contohnya ini, ya, mendeteksi ARP untuk merequest alamat FFFF ini, ya. Kemudian, kalau untuk komposit, harus memuat status, ya, agar bisa di, ini, diterapkan, ya. Ini anomali base, ya, yang anomali base itu berdasarkan traffic-nya, ya. Anomali base ini kalau diterapkan untuk atomic signature, dia tidak membutuhkan identitas activity, ya, pada normal profile, ya, pada profile yang normal, ya. Kemudian untuk komposit, itu status dibutuhkan, ya, untuk, apa namanya, mengidentifikasi aktivitas yang, yang istilahnya itu melenceng dari aktivitas normalnya. Ini polsai, ya, polsai ini berdasarkan kebiasaan, ya, berdasarkan kebiasaan, jadi kalau istilahnya itu dia kalau tidak biasa, ya, kalau tidak biasa, maka itu akan dicek, ya, dicek di sini. Kok ini ada keuntungan dari Cisco IPS Solution, ya, ini contohnya dari IP, Cisco Catalyst 6500 tadi, ya, ya, banyak keuntungan sih, ya, karena apa? Ya, jelas ini perangkatnya mahal, ya, jadi ada dua, ya, Cisco IPS 4300 dan Cisco Catalyst 6300, ya. Nah, kemudian kita membahas tentang tipe-tipe alarm, ya, tadi ada, tadi sudah ada di singgung di depan, ada false positive, ada false negative, ada true positive, ada true negative. Nah, yang pertama adalah false positive, false positive ini adalah ketika ada serangan, ya, ketika ada, apa namanya, sistem, ya, sistem ini men-generate alarm setelah terjadinya, padahal itu hanya penggunaan normal. Jadi, user menggunakan, eh, trafficnya normal, trafficnya normal, tapi alarmnya berbunyi, ya, nah ini harus dicek, ya, itu namanya false positive. Ya, jadi tidak ada serangan, tapi berbunyi alarmnya, itu namanya false positive, ya, kalau false negative, itu alarmnya tidak bunyi, tapi terjadi serangan, ya, ini false positive. Ya, jadi, istilahnya sistem pendeteksinya, sistem pendeteksinya itu, kalau yang false positive tadi, ini, apa namanya, trafficnya itu normal-normal saja, tapi kok lontang-lontang-lontang-lontang, ada bahaya, warning-warning-warning, nah, ini perlu dicek lagi untuk, apa namanya, alarmnya, ya, konfigurasinya. Nah, kalau yang false negative, ini terjadi serangan, kok alarmnya tidak bunyi, nah, ini namanya false negative, ya, ini false negative. Nah, kemudian ada false positive, false positive ini, terjadi serangan, ya, alarmnya bunyi, ya, itu namanya false true positive. Kalau true negative, ya, berarti kalau tidak ada terjadi serangan, biasa, ya, alarmnya tidak bunyi, ya. Ini adalah tipe-tipe alarm tadi, ya. Tadi, kalau, tadi, kalau, wong, tidak terjadi serangan, istilahnya, trafficnya normal, kok alarmnya bunyi, itu namanya false positive. Loh, ini terjadi serangan, kok alarmnya tidak bunyi, itu namanya false negative. Ini terjadi serangan, dan alarmnya bunyi, ini namanya true positive. Kemudian, ini tidak terjadi serangan, alarmnya tidak bunyi, ini namanya true negative, ya. Nah, ini tipe-tipe dari aksi, ya. Ketika terjadi alert, atau peringatan, maka dia memproduksi alert, kemudian istilahnya purpose alert, ya. Kemudian logging activity, log attacker packet, log pair packet, dan log victim, ya. Nah, ini ada beberapa kategorinya, ya. Dropping, preventing activity, ya, untuk ngedrop packet, ya. Ada deny attacker, ada deny connection line, ada deny packet in line, ya. Resetting TCP connection, reset TCP, ya. Kemudian blocking future activity, ya. Nah, dari 1, 2, 3 ini dapat disimulkan bahwa aksi-aksi yang, apa namanya, terjadi, yang pertama adalah mengenerate alert, ya. Istilahnya memberikan peringatan. Kemudian, selanjutnya, log the activity, mencatat aktivitas, ya. Kemudian yang selanjutnya, drop or prevent the activity. Activity, aktivitinya di-drop, ya, atau di-cegah, ya. Kemudian selanjutnya ada reset TCP connection, ya. Kemudian TCP-nya, TCP connection-nya di-reset, seperti sediakala. Kemudian, memblok aktivitas masa depan, istilahnya kalau tadi sudah di-lock, ya, itu di-block, ya. Atau di-allow, ya, di-allow. Kalau memang tidak terjadi masalah di sini, ya. Kemudian, bagaimana memanagement alert, ya, peringatan, ya. Ini ada beberapa jenis alert, yaitu atomic alert, ya, peringatan atomic, ya. Ya, ini di mana atomic alert ini merupakan alert yang di-generate setiap waktu, ketika terjadi trigger, ya. Ketika terjadi trigger, ya. Kemudian kalau summary alert, ini adalah kumpulan dari alert-alert yang tadi, ya. Jadi ketika terjadi beberapa kali alert yang sama, maka itu akan di-kelompokkan. Itu namanya summary alert. Kalau ini per kejadian, dia akan memunculkan alert. Tapi kalau yang summary alert ini, dia akan muncul ketika sudah terjadi beberapa alert yang sama. Nah, ini namanya summary alert, ya. Kemudian selanjutnya adalah mencatat aktivitas untuk analisis, ya. Yang pertama adalah mencatat aktivitas paket, ya, aktivitas yang terjadi ketika terjadi serangan. Itu paket-paketnya apa. Kemudian lock pirated, paket itu mencatat ketika tadi terjadi serangan, paketnya yang dikirim apa, paket itu nyambung kemana. Nah, itu ya. Kemudian ada lock victim paket. Lock victim aket ini, ya, berisi paket-paket yang memang tidak perlu di, apa namanya, dicegah. Ya, istilahnya hanya untuk ini saja, untuk apa namanya, untuk sebagai pembanding, ya, alert yang asli dengan alert yang palsu. Kemudian selanjutnya, deny activity, ya, itu aktivitas yang memblok, ya, mendrop, memblok dari aktivitas attacker inline, ya, jalur masuk attacker. Kemudian deny koneksi line, ya, itu koneksi antara, apa namanya, paket yang dikirim dari attacker ke sumber. Istilahnya ini, ya, ini deny attacker inline ini menutup jalan masuknya. Ya, deny koneksi inline ini ketika sudah masuk, maka jalannya dibutus. Ya, kalau ini deny paket inline itu, apa namanya, memblok paket-paketnya, ya, kalau ini jalurnya, kalau yang inline ini jalurnya. Kemudian reset, block, dan alert traffic, ya, ketika terjadi, apa namanya, Permasalahan, ini ada beberapa, tiga cara yang digunakan, yaitu mereset, resetting TCP connection, ya, TCP connection-nya direset ulang, ya, kemudian selanjutnya memblok future activity. Jadi, ketika sudah dicatat tadi semua aktivitas ini berasal dari ini, paketnya ini, tujuannya ini, maka bisa di-block, ya. Kemudian allowing activity, ini ketika sudah, apa namanya, terjadi, misalkan sudah di-block semua paket-paket yang sudah ditandai tadi, yang berpotensi menyerang, maka kemudian aktivitinya di-bolehkan. Contohnya gini, ya, ketika di jalan, ya, di jalan itu ada masalah, misalkan ada tabrakan, ya, untuk menyingkirkan, menyingkirkan kendaraan yang tabrakan itu kan harus di-stop dulu, ya, di-stop semua, dibersihkan, baru setelah bersih, Nah, ini baru lalu lintas bisa di-jalankan kembali. Nah, ini contohnya allowing activity, ya. Nah, selanjutnya adalah memonitor activity, ya. Memonitor activity ini, ya, apa namanya, ada beberapa, ya, ada beberapa faktor, ya, dalam monitoring strategy. Yang pertama adalah management method, metode apa yang akan digunakan, kemudian event correlation, ya, jadi kejadian yang terhubung, kemudian ada security staff, ya, staff yang menangani, dan incident response plan, ketika terjadi incident, response plan-nya seperti apa. Nah, management method, ya, management method ini bagaimana sih penempatan, ya, penempatan sensor ini di mana, ya. Sensor ini dapat di-manage secara sentral, ya, secara istilahnya terpusat atau dapat di-manage secara individu, ya, ketika nanti terjadi, misalkan penempatannya terjadi di jaringan yang besar, ya, Apakah ini di-management secara, secara sentral atau secara individu. Kemudian event correlation, event correlation ini merupakan proses Menghubungkan antara serangan dengan kejadian yang terjadi secara terus-menerus, ya, jadi ini apa namanya, menghubungkan, ya, istilahnya cocok-cocokan, ya, cocok logi. Ketika ada serangan ini, kok ada kejadian ini, ya, ada serangan ini, kejadian ini, nah, itu biasanya nanti dicocokkan, ya, cocok logi, ya. Kemudian ada security staff, itu apa namanya, digunakan tadi, IPS, ya, device-nya ini digunakan untuk sebagai Alarm, ya, alarm, ya, alarm, ya, kemudian ketika alarm-alarm tersebut sudah terjadi, maka perlu di-analisis. Nah, ini apa namanya, perlu seorang staff security, ya, bukan, 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 satam, ya, ini, ya, network security, lah, yang digunakan untuk menganalisa Trafik-trafik apa yang terjadi di situ. Kemudian ada incident response plan, ketika sudah terjadi serangan, maka apa yang akan terjadi, apa yang akan digunakan, apa yang akan dilakukan selanjutnya, ya, Itu perlu di, apa namanya, perlu dipikirkan, ya, perlu direncanakan. Ketika terjadi serangan ini, networknya down, apa yang terjadi, ya, dan sebagainya. Ini proses, apa namanya, pembuatan monitoring, ya, ini contoh alarm, ya, format alarm yang ada di IPS, Cisco IPS tadi, ya. Nah, kemudian, configuration best practice, ya, konfigurasi terbaik, ya, untuk IPS. Yang pertama adalah, menyeimbangkan, ya, antara kebutuhan untuk mengupgrade sensor dengan last test signature pack, ya, tadi, ya, file-file signature-nya, signature file-nya tadi, Jadi perlu di-update, ya, di-upgrade, ya, sensor-nya, ya, jadi disingkronkan antara, apa namanya, sensor dengan update database file-nya tadi, ya. Nah, kemudian, mengupdate signature pack, ya, automatically, when setting up large deployment of sensor, ya, untuk, apa namanya, mendeploy ke sensor yang banyak, Itu perlu update secara otomatis, tapi kalau hanya untuk sensor-sensor tertentu saja, itu bisa di-update secara manual. Kemudian, download signature pack yang terbaru, jadi silahkan selalu di-update, intinya ini selalu di-update, ya, selalu di-update, ya, ini, global, ya, kolerasi, jadi, Cisco ini membentuk yang namanya tadi, ya, Cisco IPS tadi, ya, global correlation tadi, yang tadi di video. Itu merupakan divisi, ya, kemudian ada Cisco sensor-based network, ya, ini produknya Cisco, ya, yang terhubung secara global, ya, secara global di dunia, ya, ke server-nya langsung Cisco, ya, ya. Nah, ini tadi, ya, Cisco Security Intelligence Operation, ini adalah salah satu divisi dari Cisco, yang tujuannya adalah ini, ya, Untuk menangani masalah-masalah terkait security, terutama perangkat-perangkat Cisco, ya, terutama yang terjadi pada perangkat-perangkat Cisco. Jadi, kalau perangkat Cisco itu terjadi vulnerabilities, ya, vulnerabilities, ya, vulnerabilities, itu, apa namanya, dia menangani ketika terjadi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada perangkat-perangkatnya Cisco, maka dia akan menangani ini. Ini contoh Cisco Security Intelligence Operation. Nah, ini contohnya, ya, Cisco Asa, ya, ini tidak terlalu, ini produk, ya, kita skip aja lah, produk, ini berbasikan produk. Ini juga sama, IPS, ya, Ini juga produknya Cisco tadi, ya, kalau kita beli produknya IPS-nya Cisco, ini kita nanti diminta untuk, untuk download paket IPS-nya ini, signature paket-nya ini tadi. Istilahnya update-nya, ya, kalau di virus, ya, antivirus, ya. Ini CryptoKey-nya, ya, CryptoKey ini digunakan untuk, apa namanya, menghubungkan, ya, menghubungkan, apa namanya, IPS-nya, ya, IPS-nya, ini langkah-langkah konfigurasi Cisco IPS-nya, ini, di router, IP, IPS, name, ya, dan sebagainya. Nah, ini, ngopi ke RAM-nya, ya, untuk signature paket-nya tadi, file-nya tadi. Ya, ini coba nanti kita di, ini, ya, di, apa, praktikum-nya, ya. Oke, ini contoh konfigurasinya, ya. Oke. Ini report, logging, ya, intinya. Logging, SS, DEE, ya. Oke, nah ini konfigurasi IPS, nanti akan kita bahas di praktikum. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan IKAD ini. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.